Halo teman-teman, saya Elsa, seko-seker dari MamiKos. Saat ini saya berada di Kos Kampung, tepatnya di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penasaran kosannya seperti apa? Yuk, ikuti rumpur saya. Teman-teman, ini adalah tampak depan dari Kos Kampung. Kos Kampung ini terletak di Jalan Kampung, nomor 4, RT2 RW7, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lokasi kos ini dapat diakses dengan kendaraan mobil dan motor dua arah. Di dekat kos juga terdapat minimarket, beberapa warung makan, serta kos ini tidak jauh dari stasiun Kebayoran. Untuk akses pintu masuknya selama 24 jam, dan nantinya teman-teman akan diberikan kunci duplikat. Teman-teman juga nggak perlu khawatir soal parkir motor, karena di sini disediakan area parkir yang dapat memuat hingga 10 kendaraan motor, serta area parkir mobil yang dapat memuat hingga 2 kendaraan mobil. Di Kos Kampung ini, sudah mendapatkan fasilitas free wifi. Sekarang, yuk kita lihat fasilitas yang ada di kamarnya. Untuk listrik, di sini sudah menggunakan token yang diisi sendiri, dan di tiap kamarnya mendapatkan free laundry sebesar Rp100.000, untuk selebihnya akan dikenakan biaya ya. Kemudian kasur spring bed berukuran single, dilengkapi dengan bantal, guling, dan juga spray. Lalu, fasilitas meja dengan kursi. Serta lampu baca. Kalau untuk fasilitas lemari, di sini disediakan lemari 2 pintu berukuran besar, dilengkapi dengan cermin, dan di bagian dalam dari lemari terdapat laci penyimpanan. Kemudian, terdapat fasilitas jendela hadap ke koridor depan kamar, gantungan baju, fasilitas AC, serta tempat sampah. Berikutnya, kita akan lihat fasilitas kamar mandi dalam yang ada di kamar ini. Terdapat tempat sampah, serta kloset tuduk, kemudian keran untuk kloset, keran air, rak untuk sabun, fasilitas shower dan juga water heater, gantungan untuk handuk, serta gantungan untuk baju. Berikutnya, kita akan lihat fasilitas di kamar lainnya dengan layout yang sedikit berbeda. Di kamar ini, juga terdapat kasur spring bed berukuran single, dilengkapi dengan fasilitas bantal, guling, dan juga spray. kemudian meja dengan kursi, lampu baca, tempat sampah, serta lemari pakaian, fasilitas AC, juga jendela dengan gorden hadap keluar dari bangunan kos. Untuk fasilitas yang ada di kamar mandi dalamnya, juga sudah menggunakan kloset duduk, kemudian keran air, rak untuk sabun, shower, water heater, gantungan baju dan gantungan handuk, serta heksos fan. Selain itu, teman-teman, kos ini juga menyediakan area dapur bersama, dilengkapi dengan kompor gas, peralatan masak, wash table, serta fasilitas kulkas. Teman-teman juga diperbolehkan untuk menggunakan alat kebersihan yang ada di kos ini. Nah, teman-teman, itu tadi kos checker saya di kos kankung. Jika teman-teman tertarik dengan kosan ini, bisa langsung aja klik tombol booking yang ada di aplikasi MamiKos. Terima kasih dan sampai jumpa! Selamat menikmati!